Gengs ingat bahwa Tuhan tidak pernah tidur, selalu doakan jelek dari Ahok hingga Gusdur, kini Rizik yang tersungkur. Hai jumpa lagi dengan Mimin disini dan Radio GBFM untuk kalian semua. Gengs hari ini saya tiba-tiba teringat dengan segala sumpah serapah dan tantangan Rizik terhadap almarhum Gusdur. Dan terakhir, saya tantang Gusdur untuk nubah halak. Gusdur silahkan ajak anak-anak istrinya, saya akan ajak anak istrinya, kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaklat dan mati dalam keadaan hidup. Jadi saya tantang Gusdur untuk nubah halak. Ayo, kalau memang Gusdur berani merasa dirinya benar, mari kita nubah halak. Eh Gusdur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Saya tantang Gusdur untuk nubah halak. Kalau Gusdur benar dengan pembelaannya terhadap Ahmadiyah, saya dan keluarga yang dikutuk oleh Allah mati dalam keadaan hidup. Tapi kalau saya yang benar, yaitu ingin membubarkan Ahmadiyah, maka Gusdur, istri dan anak akan dikutuk oleh Allah dan mati dalam keadaan hidup. Gengs, Gusdur sendiri diketahui wafat pada Desember tahun 2009. Dan kita tahu, beliau adalah tokoh nasional, bapak pluralisme. Menjadi tokoh dan sosok yang nampaknya selalu hidup di sekeliling kita, meskipun sudah belasan tahun berlalu, tapi almarhum Gusdur seperti masih di tengah-tengah kita. Ucapan-ucapannya di masa silam selalu relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Dalam kacamata saya pribadi, Gusdur wafat secara wajar, seperti penyebab pada umumnya orang-orang tua meninggal dunia karena sakit. Tak ada yang hina dari proses wafatnya beliau. Sementara, keluarganya hingga hari ini, begitu disegani tanpa celah, mereka punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Meskipun, mubahalah, tidak terjadi, tapi fakta sudah mencatatnya dalam sejarah. Sementara Rizik hari ini juga sedang menulis sejarah kehidupannya sendiri. Sudah kabur keluar negeri untuk menghindari kasus cat mesum perselingkuhan dan memohon pertolongan tak berdaya kepada janda bernama Firza. Kemudian, kembali ke tanah air, berujung jadi tersangka, kasus pelanggaran protokol kesehatan. Geng, selagi-lagi, berbeda dengan almarhum Gusdur yang istri dan anak-anaknya begitu dekat dengan masyarakat. Dikenal karena sepak terjang positifnya. Sementara, istri dan anak-anak Rizik tak terdengar di teringat publik, selain seperti bapaknya yang ikut tersandung kasus hukum di Indonesia. Kalau sudah begini, sumpah mubahalah tahun 2008 silam nampaknya lebih dekat mencari Rizik. Yang bersumpah akan dikutuk oleh Allah dan mati dalam keadaan terhina. Rizik yang terkesan tak punya takut sangat bernyali dan berani tiba-tiba lari terkencing-kencing ke Arab Saudi. Kembali ke tanah air pun bersembunyi kesana-sini. Selesai dengan almarhum Gusdur, kini kita beranjak ke Ahok. Ada yang masih ingat ucapan Ahok saat Ahok beberapa tahun lalu disidang atas tuduhan penisaan agama? Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah sebagai penutup yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Saat itu Rizik lah yang paling lantang bersuara untuk segera menciduk Ahok dan memasukkannya ke dalam penjara. Bahkan Rizik mengatakan bahwa Ahok berpotensi kabur. Namun kenyataannya, dia sendiri yang ngacir ke Arab Saudi untuk lari dari beberapa kasus, mulai kasus penghinaan hingga kasus pornografi. Kali ini kita tidak akan membahas siapa saja orang-orang yang sudah menerima karma terkait ucapan Ahok tersebut. Karena satu persatu dari mereka sudah mendapat hukuman dari Tuhan. Rizik juga pernah mengatakan Jika Ahok, begitu kotor, kasar, dan kurang ajar. Namun pada kenyataannya di lapangan, setiap ceramah dari Rizik Sihab berisikan cacian, makian, dan juga kata-kata kotor hingga kasar. Seorang prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang, kau harus ditahan kurang ajar. Kurang ajar tidak punya ahlak. Mirisnya lagi tak berhenti di Ahok. Bahkan Rizik juga mendoakan buruk untuk pendukung Ahok. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, serotkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, Duiar susah jalan hidupnya, biar ketekat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, Nanti ku kirim malaikat, biar lo yang dapat, hidupnya hancur-hancuran, gak ada berkah, susah tiap hari, ketih tiap hari, sendak mulana tiap hari. Tapi sekarang faktanya apa? Mulai kaburnya bersama keluarga di Arab Saudi, keluarganya disebut tinggal di rumah kos yang tidak ada TV. Tidak bisa cerama sembarangan seperti di Indonesia, yang artinya tidak ada pemasukan. Intinya, sudah 3 tahun setengah dia dan keluarganya susah. Belum lagi anak dan menantunya yang harus ikut terseret masalah hukum, akibat melanggar protokol kesehatan, setelah kepulangannya dari pelarian. Tak cukup di situ, ketika hukum mulai diproses, Rizik minta maaf. Inilah proses dan cara Tuhan untuk menyadarkan seorang Rizik, itupun jika dia masih bisa disadarkan. Kembali ke kasus Ahok beberapa tahun yang lalu, Rizik telah mengatakan dengan lantang, jika setelah Ahok minta maaf, proses hukum tetap dilanjutkan. Artinya, ucapan Rizik itu kembali ke dirinya sendiri. Ya, kita semua tahu, Rizik minta maaf karena telah membuat kerumunan dengan dalih tidak sengaja. Hanya orang Dungu yang percaya dengan Ocehan tidak sengaja membuat kerumunan. Sekarang, gengs, kita tinggal menunggu apakah takdir dari akhir kehidupan seorang Rizik akan sejalan dengan sumpah serapahnya. Kita lihat nanti apakah sehina yang dia ucapkan. Tapi, sebagai sesama manusia, kita tentu berharap Rizik bertaubat. Meminta maaf kepada semua tokoh agama, kepada almarhum Gus Dur dan keluarga, kepada Presiden Jokowi, kepada Ahok, dan semua pihak yang pernah dihinanya. Karena, tanpa itu semua, nampaknya Rizik akan memakan sumpahnya sendiri. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah tidur. Keadilannya nyata bagi siapapun hambanya yang sudah berbuat dosa. See you di the next video. Ada Mimin dan Raditya FM disini untuk kalian semua. Jangan lupa, bye.